Pemkot Ambon dinilai tidak punya planning merelokasi pedagang. Pembangunan puluhan lapak di sepanjang trotoar, jalan masuk menuju terminal A1 Martika, mendapat sorotan keras dari DPRD Kota Ambon lewat Wakil Ketua Komisi 2, Hari Putra Farfar. Karena pemerintah Kota Ambon lewat Dinas Perindustrian dan Perdagangan dinilai tidak mempunyai perencanaan dalam relokasi pedagang pasar Martika. Penegasan ini disampaikan Hari Putra Farfar menyikapi dibangunnya puluhan lapak di atas trotoar pada sepanjang jalan masuk menuju terminal A1 Martika tanpa ada koordinasi antara Disperindak dan Dinas Perhubungan Kota Ambon sehingga berdampak akan terjadi kemacetan. Menurutnya kemacetan akan terjadi karena jalur jalan yang seharusnya diperuntukkan bagi para pejalan kaki digunakan untuk membangun lapak pedagang. Sementara di sisi lain pembangunan itu tidak diketahui oleh Dinas Perhubungan Setempat yang mempunyai kewenangan atas jalur jalan tersebut. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa sejauh ini pemerintah Kota Ambon dinyatakan tidak memiliki kesiapan yang matang dalam relokasi para pedagang yang berdampak atas renovasi pembangunan pasar Martika. Mengingat para pedagang saat ini banyak ditampung pada lokasi-lokasi yang seharusnya bukan tempat untuk berjualan, tetapi bagi para pejalan kaki. Selain akan berdampak pada kemacetan, pembangunan lapak di atas trotoar juga berdampak rawan terjadi kecelakaan lalu lintas karena pejalan kaki tidak memiliki akses jalan yang aman. Melihat fakta di lapangan, maka Komisi 2 DPRD Kota Ambon akan segera memanggil Kepala Disperindak, termasuk dari Dinas Perhubungan dan OPD terkait. Guna membicarakan persoalan tersebut, guna mengantisipasi munculnya persoalan di kemudian hari atas pembangunan lapak di atas trotoar milik pejalan kaki. Lapak yang baru ya, ini sudah kami bertahukan juga dalam rapat resmi ke Dinas Perindak, bahwa dalam pembangunan lapak ini, yang pertama ini harus perencanaan yang matang, yang kedua ini harus ada koordinasi yang baik. Ternyata sampai hari ini, baru kita juga ketahui bahwa pembangunan lapak yang di atas trotoar di seberang Dinas PU ini, ternyata tanpa koordinasi dengan Dinas Perhubungan, ini yang mana kan indikasinya nanti, dalam implikasinya nanti pasti menimbulkan lebih banyak yang macetan, apalagi status jalan itu merupakan akses masuk ke terminal. Ini yang sudah terus-terus kami dari Komisi Stressing ke OPD, namun ternyata memang dalam proses revitalisasi pasar Merdeka ini, menjadi jawaban bahwa, yang pertama pemerintah Kota Ambon ini tidak siap, yang kedua tidak serius, yang ketiga tidak ada perencanaan yang baik. Selain menyoroti lokasi pembangunan lapak yang tidak sesuai, Hari Farfar juga meminta pemerintah Kota Ambon, lewat Dinas Perindak, untuk tidak sepenuhnya, menyerahkan kewenangan kepada para pengembang dalam menentukan harga lapak yang disewakan kepada para pedagang. Mengingat fakta di lapangan, banyak pedagang yang mengeluhkan tinggi harga sewa lapak yang dibebankan kepada mereka. Sementara di sisi lain, penghasilan yang mereka dapatkan belum tentu mencukupi untuk menutupi biaya sewa lapak yang begitu tinggi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!